Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Rivinaldo Channel guys Oke teman-teman, di video kali ini Aku mau review lagi kepada kalian semuanya Untuk desain atau model konsep angringan atau warung kopi ya teman-teman Seperti teman-teman lihat itu di belakang Dan ini baru buka aku lagi ya teman-teman Buka lagi alhamdulillah dan ini beda tempat ya teman-teman Ini berada di depan rumah dan di pinggir sawah seperti teman-teman lihat So bagaimana konsep an kali ini teman-teman Simak saja videonya sampai habis Baik teman-teman, yang pertama aku kasih tau kepada teman-teman semuanya Ini bentuk banner, ini sangat penting buat memberi tauan ya teman-teman Dan ini aku kata-katanya stop disini ada angringan Jadi stopnya aku besarin dan di bawahnya ada nama angringannya jajang caruk Dan ini menunya yang spesial ada disini ada ayam sego caruk ya Sego caruk itu ada dua varian, ayam bakar, ayam goreng, nasi bakar, sate, juga minuman, tau pedas dan sebagainya Intinya yang aku pasang disini gak semuanya teman-teman Tapi yang spesial saja disini guys, ini penting Dan ini aku taruh di pinggir jalan seperti teman-teman lihat Ini jalan perbatasan ya desa antara dua desa ini teman-teman Itu sudah perbatasan dekat Jadi di samping ini persawan, ini memang sepi Tapi kalau ini tempat angringan sangat sahdu sekali teman-teman Jadi disini, ini hanya hiasan bambu ya teman-teman Disi depan ini, hiasan bambu aku buat seperti ini saja Dan disini lampu, ini lampu kemarin gak sempet aku reviewin ya Karena aku keburu waktu itu langsung Ini online ya teman-teman, online sudah plus kabelnya sama lampunya Jadi aku gak sempet review, langsung aku pasang kayak gini dan ini jadinya Dan disini teman-teman, ini tempat pembakaran Dan disini tempat angringannya, ya satenya Dan disini aku jual ini serba seribu ya teman-teman Disini ada menunya, bisa teman-teman cek Anggringan, 1k, ada yang 2 ribu tapi cuma 3 itu ya Dan ini tempat pembakarannya sendiri ya teman-teman Terus disini, di depan rumah pas ini Ini aslinya di bawah ini air ya guys, jadi aku tutupin disini Aku tutupin bambu dan disini ada tempat duduk 2 pasang ya Jadi ya ini kalau 48 48 orang aja ini cukup teman-teman disini ya Yang di depan ini outdoor ya Tapi di atas ini aman guys Cuma ini transparan ya Ini pakai aku pakai plastik sederhana sekali Ini sengaja kayak gini teman-teman Biar orang yang melihat itu menandakan warung ini atau angringan ini sederhana Karena kalau konsep pantu mewah orang itu biasanya enggan mau mendekat kayak gitu guys Ini trik juga yang penting rapi guys ya Itu aja belum selesai karena kemarin keburu pembukaan Waktunya pas jadi aku buka dulu Dan untuk lain-lain ini bisa menyesuaikan guys Dan disini teman-teman ada yang lesenya juga Ini ya Jadi disini ada yang lesenya di dalam sampingnya pagar Di dalam ini Itu ada lesenya Dan disana juga bisa digunakan Dan mudah-mudahan proses ke depan ini bisa sampai sini digunakan ini guys ya Nah ini aja juga Tempatnya banner belum selesai ini teman-teman Dan disini parkir guys ya Sekarang kita masuk teman-teman Untuk kemarin yang aku buat meja bar Ini seperti teman-teman lihat Jadinya Tara Nah itu ya Ditampak dari depan kayak gini Di atas sana ada salon Ini penting sekali teman-teman Untuk mengiringi suasana Yang lagi Santai-santai disini guys Disini banyak sekali yang dijual Disini juga ada menu Jadi yang Kesini tuh pasti lihat menu disini guys Ini perlu juga Beberapa tempat dikasih menu Biar diketahui ya teman-teman Kita jual apa saja Nah itu Jadi disini tempatnya SS Kopi Taruh di depan guys Ini juga ada Mie Minuman Seperti biasanya Mie juga ada Snek-snek aku taruh sini Ada juga air putih di bawah ini Dan disini italase Italase-nya ini diisi Menu spesial tadi ya teman-teman Segojaruk ya Segojaruk itu pedes sih sebenarnya Tinggal kita Milih varian yang kayak mana Ada varian Ayam bakar Ada yang Apa itu Ayam goreng Ada juga telur guys Disana hiasannya Simple sih Karena ini masih Awal banget guys Belum ada penyempurnaan yang lebih Aku chat kemarin ini warna biru Dan disana juga Aku pernah review itu Ini semuanya beli online teman-teman Pemanisnya Dan disini mejanya Aku kasih dua guys Dua sini Sama sini Nah jadi Ketika orang itu baru Mesen disini Bisa langsung duduk disini Atau langsung kesini guys Nah Langsung keluar sini Ini kalau Dilihat dari Dalam Ini bisa duduk disini guys Itu mejanya masih ada Cuma gak aku pasang dulu Ini kalau antisipasi banyak Ini bisa sampai kesini lesanya Teman-teman Nah jadi itu Dan lampu-lampunya aja Masih belum banyak ini ya Teman-teman Sebenarnya masih butuh Biasan lampu Untuk mempertarik Yang penting Jangan sampai Terlihat mewah Kalau angkeringan itu guys Ini tampak dari depannya Langsung jalan sana Jadi itu ya Untuk Desain Angkeringan aku yang Season kedua ini ya Teman-teman Ini pengembangan Alhamdulillah Bisa Buka lagi Di pinggir jalan ya Kalau kemarin itu Ada di Tengah-tengah kampung Dan sekarang ini Ada di pinggir jalan Itu bisa teman-teman Cek dari Depan Di belakang Kayak gitu tampilannya Teman-teman Beli apa Mbak Eca? Nah jadi Itu dulu Ini lagi bakar Alhamdulillah Baru punya satu ya Karyawannya teman-teman Yang penting ada Pembantunya ya Teman-teman Untuk karena Yang dijual disini Juga banyak Gak cuma angringan Next video Aku akan bahas Ketika teman-teman Butuh ya Jadi buat kalian Yang ada pertanyaan Seputar angringan Warung kopi Atau kode kopi Silahkan tanya Di kolom komentar Di sekilas Untuk Tahapan kedua Konsep yang awal Mudah-mudahan Kedepan juga Akan ada Renovasi-renovasi Selanjutnya Semoga bermanfaat Sampai jumpa Bye-bye